Di kesempatan siang hari ini, dari Baris Kemboi akan menyampaikan pengukapan kasus. Oke, saya urani ya. Teman-teman semua bahwa di kesempatan hari ini dari Baris Kemboi, terutama dari Direkturat Cybercrime, itu telah mengungkap suatu kasus, yaitu penyebaran hok tentang Undang-Undang Omnibus Law. Jadi pernah mungkin melihat teman-teman semua di media online atau di media sosial, itu beridari. Ada 12 pasal yang dipidarkan maupun di-upload di dalam media sosial. Ya, sebelum setelah Undang-Undang tersebut disahakan oleh DPR. Ini ada di sini, peganggung. Jadi ini, ini 12 pasal itu yang disebarkan, yang di mana pasal-pasal itu adalah contohnya uang pesangon dilahkan, itu ya, kemudian UMP, UMKW, dihapus itu ya. Kemudian semua cuti, tidak ada kompensasi, dan lain-lain pada 12 itu ya. Itu sudah beredar sehingga masyarakat itu terprovokasi, kemudian masyarakat melihat bahwa kok seperti ini ya. Tapi setelah kita melihat ya, bahwa dari Undang-Undang tersebut ternyata ini adalah kok ya. Karena tidak benar seperti apa yang telah disekan oleh DPR UUDAN tersebut. Jadi tentunya dengan adanya kok yang beredar ya, di media sosial, kemudian dari tim, dari Cybercrime Bukas Polri, yang dibimbing oleh Bicen, Selamat Uli Andi, dan tim ya, akhirnya melakukan pelacakan, melakukan penyelidikan. Penyelidikan, akhirnya menemukan ya, menemukan. Oh ternyata ada, ada, kok ini adalah ada yang upload ya, ternyata yang upload. Jadi setelah kita cek adalah berada di Sulawesi Selatan, ya, lokasinya. Berada di Sulawesi Selatan, di daerah Makassar ya. Itu pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020. Jadi anggota ke sana, kemudian kita lakukan penyelidikan di sana, dan kita menemukan adanya seorang perempuan ya, yang melakukan, ya, juga melakukan penyebaran yang tidak benar gitu ya. Itu ada di Twitternya, gitu ya. Twitter, eee, at Pidelyayang gitu ya, di sana. Seorang perempuan ini berinisial, ya, F.E. ya, yaitu Victor Inde, ini. Itu umurnya 36 tahun, ini warga di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, gitu. Oke, setelah kita lakukan penangkapan di sana, kita bawa ke Jakarta, ya. Lah ke Jakarta, dan kita lakukan pemeriksaan, gitu. Jadi dari hasil pemeriksaan, memang benar ya, bersambutan melakukan postingan, menyiarkan berita pohon di akunnya, di akun Twitternya, ya, di sana. Yang menyebabkan, eee, ada keonaran, ya, di sana. Jadi itu, kemudian, eee, para pulti yang ditelahat amankan, ada SIM card, ya, SIM card di sini, ada handphone, ya. Dan ada beberapa cap cerang dari, dari handphone, ya, di sana. Yang, dan kemudian, eee, motifnya, karena yang bersambutan merasa kecewa, ya, kan. Bisa kecewa, karena dia tidak bekerja, ya, kecewa, karena dia membuat, eee, hub tersebut. Ini bersantukan, eee, dikenakan pasal 14 ayat 1, dan ayat 2 atau pasal 15 undang nomor 1 tahun 946, tentang peraturan hukum bidana, ya. Dan ini, hadapan bidananya maksimum 10 tahun, ya. 10 tahun, ya, 10 tahun, gitu. Ada tadi, terserahnya, ya. Itu terserahnya di belakang, ya, dengan perempuan. Jadi mungkin saya lihatkan sekali lagi, ini poin-poin yang disambutkan sama yang bersambutan ini. Ini, ini. Sekarang, teman-teman, ada pertanyaan? Pak, 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 Pak. baris krim, ya, kemudian kan yang bersangkutan, mengapurutnya kan setelah di disahkan, kan gitu ya, disitu, jadi kan sudah ketahuan itu pasal-pasalnya disana itu, dari teman-teman waktunya kelihatan disana ya, gitu oke sekiranya aja teman-teman ya apa mbak semuanya tidak pas ya, tidak benar semuanya pertolak belakang semua ya, gitu ya, ming ya, nanti kita periksa kembali sedil-sedilnya ya setelah periksa sedil-sedilnya anak-anak kita sampaikan makasih tadi dengerin saya ngomong kan ya fokus ya nah, fokus makanya tadi bisa sampaikan karena apa rasa kecewa hanya dengerin konsentrasi ya, gitu saya akan keren-keren ya teman-teman ya terima kasih selamat mencari terima kasih 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 terima kasih